Intro Halo foodies, sekarang saya lagi ada di Jakarta Selatan nih, di Istiabudi. Nah disini ada satu tempat makan yang keren banget, yaitu tongseng. Tapi porsinya jumuh dan spesial. Penasaran? Pengen lihat kayak apa? Wah, David kayaknya bisa baca pikiran kita ya foodies. Tau aja nih kalau lagi pengen makan yang hangat-hangat berkuap plus pedas, kayaknya tongseng cocok nih. Halo, Pak. Pak, saya dengar dari temen katanya disini ada tongseng yang jumbo, yang spesial. Apa itu, dari tulang ya? Boleh dong, Pak. Ya. Tapi saya boleh lihat nih nggak prosesnya? Boleh, Pak. Boleh ya. Waduh, yang bener nih tongsengnya porsi jumbo dan pakai tongsumsum juga. Wih, menggoda nih foodies. Yaudah, nggak usah pakai lama deh, buruan dibikin ya. Oke, Pak. Ini pertama-tama bagaimana nih? Apa dulu untuk bikin tongseng jumbo? Oh, tongseng jumbo itu, Mas. Jadi, tongseng itu tongseng jaging, dikasih, tulang susunya 2 kursi. Oke, pertama kita tumis dulu ya, bawang merah dan bawang putihnya. Lanjut, masukin daging kambingnya. Kemudian, Pak Warsito nih sengaja menambahkan margarin foodies, biar rasa tongsengnya semakin gurih. Pak, saya boleh nyobain nggak? Oh, boleh, Mas. Boleh ya? Ya, boleh. Wah, ini agak lumayan juga. Gini aja, Pak. Biar lebih cepat, Pak. Yoi, mantap ya. Biar mirip-mirip kayak di... Apa, di dapur-dapur itu, Pak. Ya, ya. Fate hotel atau apa gitu. Tongseng, eh, memang paling afgol dimasak dengan arang. Selain bisa matang merata, aromasi daging ini juga bakalan keluar sempurna, foodies. Dijami rasa tongsengnya nikmat, ya, Datara. Ajib. Lanjut yuk, sekarang kita beri kuah gulenya. Tambahkan kecap dan masukkan tulang sum-sumnya. Ini dia, foodies. Uh, tulangnya ini berasep-asep gini. Ini jumbo, ya. Gede-gede ini. Wah, yang pasti udah bikin kenyang, ya. Ya. Terakhir, tambahkan jeruk limau, ya. Biar ada sensasi segar dalam tongseng, ya, foodies. Woy. Tongseng, jumbo. Ini gede banget, nih. Siapa coba bisa menolak semangkok jumbo tongseng tulang sum-sum? Apalagi dinikmati saat masih hangat. Aduh, gak kuat, ya, foodies. Kenapa, kenapa? Kurang banyak kalau cuma tongseng. Ya ampun, jangan sedih. Pilihan menolain di warung Pak Warsito, mesti banget kalau dicobain. Ada nih, mulai dari sate kambing, nasi goreng kambing, sampai gulik. Nah, kalau kalian bukan fans berat kambing, ada daging sapi dan ayam juga di sini. Komplit, kan? Kalau saya mau nyobain makanan, pasti berawal dari kuahnya dulu. Tes kuahnya. Kalau udah kuahnya enak, makannya pun gak udah pasti nikmat. Oke, kita cobain nih. Wah, daging empuk banget. Rasanya beneran loh, seenak penampilannya nih. Buri, pedas, segar, dasyat. Dagingnya juga bisa banget diajak kompor, Romy. Empuk, foodies. Porsinya jumbo, enaknya juga jumbo. Cobain nih, dalamnya. Bikin lagi. Kosong, langsung keluar. Enak. Ini udah paling nikmat kerupuk, tongseng. Ini emang udah satu hati nih. Nasi gorengnya, ini juga bukan main. Bumbu sama nasinya kompak banget. Apalagi tadi Pak Warsito nambahin kuah gulai dan jirek limau. Wih, rasanya gak ada lawan, foodies. Oke, sekarang kita coba pakai kuah. Kuah tongseng. Dikasih di atas nasi goreng. Emang ya foodies yang tradisional itu bisa bikin spesial. Cara masak dengan arang, beneran bikin rasa masakannya jadi nendang. Nah, kalau kalian udah pada ngiler, buruan aja cobain sendiri ya. Warung ini udah buka dari jam 8 pagi loh. Jangan kesorean dateng ya. Nanti keburu kehabisan. Well, anyways bodis, gue pemakannya receh, mundunya receh, tapi rasanya bukan receh. Sub indo by broth3rmax